Harimau Jawa Namun keduanya dinyatakan punah dan hanya tersisa Harimau Sumatera Yang sekarang ini menjadi satwa paling dilindungi Mari kita bahas seputar fakta menarik dari sosok Harimau Jawa ini Namun sebelumnya Anda bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya Berikut adalah fakta menarik dari Harimau Jawa Bertubuh Kecil Dibandingkan dengan jenis Harimau lainnya Harimau Jawa mempunyai fisik yang tergolong lebih kecil Harimau Jawa dewasa jantan dapat memiliki berat 100-140 kg Sedangkan yang betina dapat memiliki berat 75-115 kg Meskipun tergolong kecil Namun Harimau Jawa mempunyai fisik yang kurang lebih sama besar dengan Harimau Sumatera daripada Harimau Bali Raja Hutan Pulau Jawa Sebelum dinyatakan punah Harimau Jawa merupakan predator puncak tertinggi di Pulau Jawa Namun predikat puncaknya tidak dapat diimbangi dengan jumlah ketersediaan mangsa dan ruang geraknya Banyaknya pembukaan lahan baru di Pulau Jawa Membuat tersediaan mangsa bagi Harimau menjadi menipis Selain menipis, Harimau Jawa juga harus berbagi mangsa dengan predator puncak Pulau Jawa lainnya Belum lagi tradisi perburuan Akibatnya langkah gerak Sang Raja Hutan ini kian menciut Tinggal di Hutan Dataran Rendah Harimau Jawa tercatat menghuni hutan-hutan di Dataran Rendah Pulau Jawa Harimau ini biasa berkeliaran di hutan belukar Hingga kebun di sekitar pedesaan yang tidak lebih tinggi dari 1200 meter di atas permukaan laut Di hutan sendiri, macan ini biasa memangsa babi hutan, rusa jawa, tanteng, dan reptil Namun ketika Harimau ini berkeliaran di pedesaan, kerap sekali memangsa ternak warga Sehingga Harimau Jawa ini pernah dianggap sebagai hama Dinyatakan punah Pada awal abad 19, sebenarnya Harimau ini masih sering terlihat berkeliaran di Pulau Jawa Lalu pada tahun 1940, Harimau Jawa hanya dapat ditemukan di hutan-hutan terpencil di Pulau Jawa Pada tahun 1950, populasi Harimau Jawa hanya tinggal 25 ekor di Taman Nasional Ujung Kulon Lalu menyusut lagi pada tahun 1972, menjadi hanya 7 ekor saja di Taman Nasional Meru Betiri Pada tanggal 1979, tercatat hanya tinggal 3 ekor Harimau Jawa hidup di alam bebas yang masih diyakini keberadaannya Diakini Belum Punah Meskipun telah dinyatakan punah oleh Balai Konservasi Internasional Namun ada banyak keterangan dari penduduk Pulau Jawa yang mengaku melihat harimau loreng di kawasan hutan Salah satunya warga dari Monogiri, Jawa Tengah yang pernah melihat langsung seekor harimau loreng yang sedang bermain dengan anaknya Beberapa saksi telah diyakinkan kembali dengan apa yang dilihatnya Apakah benar harimau Jawa atau macam betul Namun kesaksian warga ini meyakinkan bahwa yang dilihatnya ialah harimau loreng seperti harimau Sumatera Memang secara fisik, harimau Jawa tidaklah jauh berbeda dengan harimau Sumatera Dari keterangan di atas, mungkin saja keberadaan satwa langkah ini memang masih ada Hanya saja dalam jumlah yang sangat terbatas Untuk itulah kita harus menjaga kelestarian satwa yang dilindungi Agar kelak generasi penerus dapat melihat indahnya perhiasan bumi Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh